3 Naga S.A.K.T.I. Jilid 2 Kakek yang amat lihai itu kini berlari cepat seperti terbang, kadang-kadang melompat jurang-jurang yang curam dan lebar dengan gerakan ringan sekali seperti seekor burung sedang terbang saja. Beberapa kali dia memandang ke arah murid-muridnya karena khawatir kalau-kalau mereka merasa ngeri dan takut, akan tetapi alangkah heran dan kagumnya ketika dia melihat bahwa baik Kuyeng maupun Bun Hong, keduanya sama sekali tidak pernah memejamkan mata, bahkan kini mereka membuka mati selebar-lebarnya dengan penuh rasa kagum dan gembira. Kiranya, dengan membuka mati dan melihat segalanya dengan penuh perhatian, 2 orang anak ini telah berubah menjadi gembira dan rasa takut tidak membayang lagi pada wajah mereka. Mereka seolah-olah naik seekor burung besar yang terbang melayang di angkasa. Mereka memandang ke kanan-kiri dengan gembira dan kadang-kadang kalau kakek sakti itu melompati jurang, mereka berseru dengan gembira sekali. Lihat, jurang ini curam sekali seru Bun Hong sambil menjenguk keluar dari keranjang di mana dia duduk. Dasarnya sampai tidak kelihatan. Hei, lihat. Pohon-pohon berlari-larian di depan kita. Alangkah cepatnya kita meluncur ke depan. Sungguh enak dan senang kata Kuyeng dan sepasang matanya yang jeli dan tebar itu mulai ditinggalkan awan kemuraman dan kesayuan yang selama ini mengganggu keindahannya. Hus! Kalian jangan banyak bergerak tiba-tiba Beng Hong yang digendong di punggung kakek itu menegur mereka. Dari tempatnya di atas, anak ini melihat betapa dua orang kawannya itu menunjuk sana-sini sambil memutar-mutar tubuh sehingga pikulan itu pun bergerak-gerak maka dia khawatir kalau-kalau mereka mengganggu kakek itu. Kini Kuyeng mengangkat mukanya memandang kepada Beng Hong diri tempat duduknya di dalam keranjang sambil mencibirkan bibirnya. Kuyeng, jangan nakal kau. Kalau kalian banyak bergerak sehingga terpelanting keluar dari dalam keranjang, akan celakalah ucapan Beng Hong ini tentu saja menimbulkan bayangan-bayangan dalam pikiran dua orang anak itu maka otomatis mereka merasa ngeri. Mereka membayangkan betapa akan hebat dan ngerinya kalau tubuh mereka terpelanting keluar dan melayang ke dalam jurang itu. Mereka kini duduk dalam-dalam keranjang masing-masing sambil berpegang rat-rat pada tali keranjang. Setelah melalui bukit-bukit berhutan lebat dan jurang-jurang yang curam, akhirnya tibalah mereka di sebuah puncak. Louisian Login menghentikan larinya dan tiga orang anak itu turun dari tempat duduk masing-masing. Ternyata mereka berada di sebidang tanah datar yang penuh dengan rumput hijau dan di bawah beberapa batang pohon besar terdapat sebuah pondok kayu sederhana. Nah, kita sudah sampai di rumah kita kata Louisian Login sambil tersenyum dengan perasaan seorang ayah yang baru saja pulang melancong bersama tiga orang anaknya. Kehadiran tiga orang anak itu mendatangkan kebahagiaan baru di dalam hati Louisian Login, kakek yang selama hidupnya tidak pernah kawin dan belum pernah merasakan menjadi ayah itu. Tiga orang anak itu memandang ke kanan-kiri dengan girang karena pemandangan di situ memang amatlah indahnya. Dari banyaknya tumbuh-tumbuhan yang hidup subur di atas bukit, dapat diduga bahwa di tempat itu tentu subur dan baik. Tiba-tiba Beng Hon menjatuhkan diri berlutut di depan kakek itu sambil berkata, setelah menjadi murid, seharusnya Teo Chu, murid, bertiga lebih dulu mengangkat engkau orang tua sebagai suhau, guru, melihat perbuatan Beng Hon ini. Bun Hong dan Kui Eng juga segera menjatuhkan diri berlutut di depan Louisian Login. Kakek ini tertawa bergelak, mengangkat muka ke angkasa dan mengelus jenggotnya. Kemudian dia memandang kepada tiga orang anak itu, diam-diam menggunakan ujung lengan bajunya untuk mengeringkan kedua matanya yang tiba-tiba menjadi basah. Karena kalian sendiri telah mendahului ku, maka biarlah sekarang dilakukan upacara pengangkatan guru. Ketahuilah, murid-muridku, aku adalah seorang pertapa di tempat ini dan namaku Louisian Login. Kalian bertiga tidak akan menyesal menjadi murid-muridku, dan untuk menjaga segala kemungkinan buruk yang kuharapkan tidak akan terjadi selamanya, kalian harus bersumpah. Kemudian Louisian Login menyuruh tiga orang muridnya itu bersumpah untuk mentaati perintah-perintah dan pantangan-pantangan seperti berikut. 1. Mereka harus mempergunakan ilmu kepandayan yang mereka pelajari untuk menolong sesama hidup, membela kebenaran, menjurjung tinggi keadilan dan membasmi kejahatan berdasarkan perikemanusiaan. 2. Mereka harus bersikap sabar, berani mengalah dan menghindarkan permusuhan dan perkelahian yang timbul karena hal-hal yang remeh. 5. Mereka tidak boleh sebarangan membunuh seorang lawan apabila hal itu tidak sangat perlu dan lawan itu bukan seorang yang memang benar-benar jahat dan berbahaya bagi umum sehingga perlu dibinasakan. 4. Mereka tidak boleh menyombongkan kepandayan sendiri dan sekali-kali tidak boleh mempergunakan kepandayan untuk menindas orang lain yang lemah. Tiga orang anak kecil itu berlutut sambil mengucapkan sumpah untuk mentaati semua perintah itu dan mengucapkan janji-janji menurut apa yang dikatakan oleh guru mereka, Louisian Login. 5. Biarpun mereka masih kecil dan belum dapat mengerti dengan baik apa yang mereka ucapkan, namun mereka telah bersikap sungguh-sungguh, bahkan Kui Eng dan Bun Hang yang berwatak gembira jenaka itu pada waktu berlutut dan bersumpah, nampak sungguh-sungguh dan mengucapkan sumpah dengan penuh semangat sehingga guru mereka menjadi puas. Nah, sekarang kita makan dulu. Aku mempunyai persediaan ubi di dapur. Setelah makan barulah kita beristirahat dan mulai besok pagi-pagi kalian harus bekerja di ladang, membantu aku mencangkul ladang di timur itu untuk ditanami padi. Kui Eng, kau memasak air. Bun Hang dan Beng Hang, kalian pilih ubi-ubi di dapur itu dan bersihkan lumpurnya, juga isi gentong dengan air dari sumber di selatan itu Louisian Login membagi-bagi tugas sambil tertawa dan wajah kakek ini berserip penuh kegembiraan. Demikianlah, semenjak hari itu, tiga orang anak itu hidup di atas puncak pegunungan KWI Hoasan, mempelajari ilmu silat sambil melakukan pekerjaan bertani, di bawah pimpinan Louisian Login yang amat menyayangi mereka seperti kepada anak-anaknya sendiri. Selain mendidik mereka dengan ilmu silat tinggi, juga kakek itu memberi pelajaran ilmu sastra kepada mereka. Kakek ini maklum bahwa ilmu pengetahuan bu, silat, harus dibarengi dengan bun, sastra, karena hanya ahli dalam bu saja tanpa mengenal bun, akan membentuk orang menjadi tukang pukul yang kasar dan kejam, sebaliknya hanya ahli dalam bun saja tanpa mengenal bu, akan membuat orang menjadi seorang kutu buku yang lemah dan tidak dapat menjaga diri sendiri dan orang lain. Biarpun Louisian Login bukan seorang ahli sastra yang pandai, namun berkat kerajinan dan ketekunannya mendidik tiga orang anak itu, mereka tidak menjadi buta huruf dan dapat membaca dan menulis dengan baik. Di samping pelajaran bu dan bun ini, juga Louisian Login memberi dasar-dasar pengertian ilmu kebatinan dan pelajaran bu dipekerti sehingga tiga orang anak-anak itu mengerti dan terbuka macu batin mereka bahwa di antara segala ilmu pengetahuan, yang terpenting adalah perilaku yang baik agar jalan hidup mereka. Tidak sampai menyelohing ke lembah, kejahatan, dan kesengsaraan. Betapa anehnya Seng Waktu. Betapa hidup ini dicengkeram sepenuhnya oleh Seng Waktu. Akan tetapi, benarkah Seng Waktu yang menguasai kita? Bukankah waktu diadakan oleh pikiran kita sendiri? Waktu adalah ukuran, dan yang mengukur adalah pikiran kita. Dapatkah kita hidup di luar pengaruh Seng Waktu, di luar pengaruh Seng Pikiran karena waktu adalah pikiran pula? Kalau sudah begitu, yang lalu, dari detik yang lalu sampai ribuan tahun yang lalu, sudah mati dan tidak menyangkut dalam ingatan lagi, sedangkan yang akan datang, dari detik berikutnya sampai kak, tidak terbayang dalam pikiran lagi. Kalau sudah begitu, hidup adalah saat ini, detik demi detik. Pencurahan perhatian pada setiap detik yang dilalui tanpa mengenangkan yang lalu dan membayangkan yang mendatang, akan membebaskan kita dari cengkeraman waktu. Memang waktu amatlah aneh. Apabila kita mengikuti dan memperhatikan majunya waktu detik demi detik, apabila kita menanti sesuatu, mengharapkan sesuatu, maka akan terasa amat lamalah jalannya Seng Waktu. Akan tetapi sebaliknya sebentar saja perhatian kita beralih, maka Seng Waktu akan meluncur cepat laksana anak panah terlepas dari busurnya. Demikianlah, 12 tahun telah lewat tak terasa semenjak tiga orang anak kecil yang menjadi korban bencana perang itu ikut ke puncak KWI Hoasan dan menjadi murid-murid Louisian Lojin. Kui Eng, Tan Bun Hong, dan Gan Beng Hong telah 12 tahun tinggal di puncak gunung itu dan kini telah menjadi orang-orang muda menjelang dewasa. Louisian Lojin telah menurunkan seluruh ilmu kepandayan silatnya kepada mereka secara adil dan tidak berat sebelah. Bahkan ilmu pedang ciptaannya, yaitu KWI Hoak Yam Hoat, telah dia ajarkan kepada mereka bertiga sampai mereka dapat menguasainya dengan sempurna. Mereka telah menerima pula gemblengan-gemblengan untuk menghimpun tenaga sakti dan ilmu meringankan tubuh sehingga kini mereka telah menjadi ahli-ahli Sinkang dan Ginkang yang lihai. Biarpun menerima gemblengan secara berbareng dan mempelajari ilmu silat yang sama dari guru yang sama pula, namun terdapat perbedaan besar dalam gerakan mereka ilmu silat adalah suatu ilmu yang dapat bercabang ranting dan berkembang secara tanpa batas, oleh karena ilmu silat termasuk suatu kesenian. Seperti juga kesenian yang lain, ilmu silat mempunyai variasi dan keindahan serta kegunaan yang kesemuanya tergantung sepenuhnya kepada yang menguasainya. Guru hanya memberi pelajaran dasar-dasar gerakan kaki tangan belaka serta memberi contoh-contoh tentang gerakan atau gaya permainan menurut garis-garis dasar cabang persilatan yang dianutnya. Akan tetapi selanjutnya, untuk mematangkannya, tergantung kepada si murid sendirilah yang memberi tambahan variasi-variasi atau kembangan-kembangan dan gaya menurut bakat dan pribadinya masing-masing. Demikian pula dengan tiga orang murid Louisian Lojin. Biarpun mereka mempelajari ilmu silat yang sama, namun persamaan ini lunya terletak pada dasar gerakan kaki dan tangan mereka, sedangkan kelihayan masing-masing amat berbeda sifatnya. Kui yang memiliki gaya ilmu silat yang indah dipandang, bagaikan seorang didadari sedang menari, lemah-lembut gayanya. Akan tetapi di dalam kelemahannya itu tersembunyi tenaga sinkang yang cukup hebat dan dia memiliki atau menguasai ginkang, ilmu meringankan tubuh, yang lebih tinggi tingkatnya kalau dibandingkan dengan tingkat kedua orang suhengnya, kakak seperguruannya. Hal ini disebabkan oleh bakat dan pembawaannya yang memang cekatan dan gesit sekali, seperti pembawaan seekor burung walet yang lebih gesit daripada burung-burung lainnya. Tan Bun Hang memiliki gerakan yang cepat dan dia pandai sekali membuat gerak erak tipu yang ditambahkannya sendiri pada gerak-gerak yang sesungguhnya seperti yang diajarkan oleh burunya. Gerakan-gerakan palsu ini, baik yang dilakukan dalam ilmu silat jangan kosong maupun ilmu silat pedang, amat berbahaya karena dapat memingungkan pihak lawan yang belum mengenal betul inti ilmu pedangnya. Kecepatannya menggerakan kaki tangan amat luar biasa sehingga kalau dia sedang berlatih pedang, pedang di tangannya berubah menjadi segulung sinar yang ganas bagaikan seekor naga menyerbu dari angkasa. Sebaliknya, Gan Beng Hon memiliki tenaga sin kang yang paling kuat oleh karena dia amat tekun dan kuat sekali berlatih dan bersama di dengan latihan pernapasan sehingga sin kangnya menjadi amat kuat. Gerakan kaki tangannya lambat dan tidak mengandung banyak variasi, namun gerakan itu tetap teguh dan mantap, membuat pedang di tangannya kalau dia mainkan menjadi seperti dinding baja yang tidak mungkin ditembus. Gaya dan variasi dalam ilmu silat memang amat dipengaruhi oleh sifat dan perangai pemainnya karena semua gerakan itu dikendalikan oleh rasa, sedangkan perasaan seseorang mempunyai hubungan erat dengan sifat-sifat pribadinya. Louisian Login maklum sepenuhnya akan hal ini, maka dia membantu perkembangan ilmu silat tiga orang muridnya itu dengan menyesuaikan gerakan-gerakan silat itu dengan sifat masing-masing. Dia memberikan petunjuk dan nasihat yang amat berharga dan yang ditaati sepenuhnya oleh tiga orang muridnya. Tiga orang itu menganggap guru mereka sebagai pengganti orang tua sendiri. Di dalam hati mereka tumbuh kasih sayang dan bakti seperti perasaan seorang anak terhadap ayahnya sendiri. Semua ini didorong oleh rasa terima kasih dan oleh rasa kasih sayang yang teramat besar dari kakek itu terhadap diri mereka. Selain mempelajari ilmu silat, ilmu sastra dan kebatinan, di samping waktu-waktu yang mereka penuhi dengan latihan-latihan yang tekun, mereka juga membantu kakek itu dalam pekerjaan di sawah ladang. Dalam pekerjaan ini mereka pun rajin sekali sehingga hasil tanaman mereka amat berkelebihan dan kelebihannya dapat mereka, bawa turun gunung, ke dusun-dusun dan mereka tukarkan dengan kebutuhan lain seperti bumbu-bumbu, perabot-perabot dan pakaian. Oleh karena itu, biarpun mereka hidup di puncak gunung, biarpun pakaian mereka selalu sederhana seperti juga pakaian guru mereka, namun mereka tidak kekurangan pakaian. Bentuk pakaian mereka pun sudah membuktikan keadaan batin mereka yang sungguh berbeda. Kui Eng, seperti biasanya seorang darah remaja, tentu saja agak pesolek dan bahan pakaiannya lebih indah daripada kedua orang suhengnya, biarpun amat sederhana dibandingkan dengan gadis-gadis kota misalnya. Bun Hang membuat pakaiannya bercorak seperti pakaian sastra wandusun yang sederhana, sedangkan Beng Hon agaknya tidak mau meninggalkan asalnya, pakaiannya seperti pakaian seorang petani. Pada suatu hari, Louisian Lojin memanggil tiga orang muridnya berkumpul dan setelah mereka datang menghadap dan berlutut di depannya, kakek ini berkata, Eng Eng, kau mendekatlah, kakek itu biasa menyebut Kui Eng dengan nama Eng Eng, dan memang tak dapat disembunyikan bahwa kakek ini amat sayang kepadanya dan agak memanjakan, dibandingkan dengan sikapnya terhadap dua orang muridnya yang lain. Kui Eng atau Eng Eng mendekati suhunya dan kakek itu mengelus kepala Kui Eng yang diperlakukan seperti masih anak-anak saja. Murid-muridku, 12 tahun lamanya kalian bertiga telah belajar ilmu di tempat ini dan kini kalian telah memiliki ilmu kepandayan yang lumayan. Masih ingatkah kalian kepada sumpah kalian dahulu itu tentu saja mereka masih ingat karena seringkali suhu mereka memberi peringatan agar isi sumpah itu berakar di dalam hati sanubari mereka, maka mereka bertiga mengangguk dan saling pandang karena mereka heran akan sikap suhu mereka dan menduga bahwa tentu ada apa-apa yang penting dan yang hendak disampaikan oleh guru itu kepada mereka. Syukurlah kalau kalian masih ingat, kata kakek itu melihat tiga orang muridnya mengangguk. Sekarang tibalah saatnya bagi kalian untuk memberi isi kepada sumpahmu itu, mempergunakan ilmu kepandayan pada saat dan di tempat yang benar agar kalian menjadi manusia-manusia yang berguna, bagi orang lain, kalian harus turun gunung dan mulai melakukan tugas kewajiban sebagai pendekar-pendekar muda yang gagah perkasa dan mencari pengalaman hihup. Tiga orang muda itu merasa terkejut sekali karena belum pernah terpikir oleh mereka untuk pergi meninggalkan tempat yang mereka anggap sebagai satu-satunya tempat tinggal mereka itu dan untuk terjun ke dalam dunia ramai yang kini terasa asing bagi mereka. Terutama sekali kui yang merasa kaget dan dia cepat menjatuhkan diri berlutut di dekat kaki suhunya dan berkata dengan suara mengandung keharuan. Turun gunung, suhu? Turun gunung dan pergi meninggalkan suhu? Suhu sudah tua dan kalau kami pergi, siapakah yang akan merawat suhu? Te'cu tidak sampai hati meninggalkan suhu dan biarlah dua orang suheng ini turun gunung memperluas pengalaman mereka. Akan tetapi biarkan Te'cu tinggal di sini bersama suhu. Te'cu tidak ingin meninggalkan suhu, Bun Hang tidak mengeluarkan kata sepatah pun, pandang matanya merenung jauh dan diam-diam dia merasa amat gembira. Biarpun dia tidak pernah menyatakan dengan mulutnya, Akan tetapi setiap kali dia berdiri di atas batu besar yang berada di puncak bukit dan memandang ke tempat jauh, hatinya berdebar tegang dan timbul keinginan hatinya untuk melihat bagaimana pemandangan dan keadaan di dunia ramai yang jauh itu. Akan tetapi setelah kini dengan tiba-tiba suhunya bicara tentang turun gunung, dia pun menjadi ragu-ragu, tiada ubahnya seekor burung yang dilepas dari kurungan dan tidak tahu kemana harus terbang pergi. Sementara itu, Bang Hon berkata kepada suhunya dengan suaranya yang dalam dan tenang, Suhu, sungguh pun Te'cu ingin sekali mentaati perintah suhu untuk turun gunung, Akan tetapi menurut pendapat Te'cu, ucapan Sumoy tadi benar juga. Kalau Te'cu bertiga pergi dari sini, suhu lentu akan merasa kesepian dan siapakah yang akan mengerjakan sawah ladang, siapakah yang akan merawat suhu yang sudah tua? Lebih baik Te'cu bertiga turun gunung secara bergiliran, apabila seorang sudah kembali, barulah orang kedua pergi sehingga dengan demikian, suhu tidak akan pernah ditinggalkan seorang diri di sini. Louisian Lojin tersenyum menutupi keharuan hatinya. Anak-anakku, kalian anggap orang macam apakah aku ini? Aku adalah seorang yang sudah biasa hidup menyendiri, dan untuk merawat tubuhku yang sudah tua ini kiranya tidaklah sukar, karena badan dan batinku sudah tidak mempunyai banyak keinginan lagi. Aku akan dapat menjaga diriku sendiri dan bagiku, tidak ada kesenangan lain kecuali membayangkan kalian sedang berjuang demi membela kebenaran dan orang-orang tertindas yang banyak terjadi di dunia ramai. Ketahuilah, murid-muridku, bahwa pohon buah yang bagaimana lezat sekalipun tidak ada gunanya apabila tumbuh di dalam tempat yang terasing sehingga buah-buahnya tidak dapat dinikmati orang. Ibarat pohon-pohon buah, kalian bertiga adalah tiga batang pohon kecil yang baru tumbuh ketika bertemu dengan aku. Kemudian aku membawa kalian ke puncak ini, merawat dan menyirami tiga batang pohon kecil itu sehingga sekarang telah tumbuh menjadi besar dan berkembang. Apabila kalian tidak turun gunung sekarang untuk membiarkan kembang-kembang itu berbuah dan dinikmati orang yang membutuhkannya, bukankah kembang-kembang itu akan sia-sia belaka dan buah-buahnya pun akan jatuh satu demi satu dan membusuk di atas tanah? Dan kalau terjadi seperti itu, bukankah berarti bahwa susah payahku selama merawat dan menyirami pohon-pohon kecil itu menjadi sia-sia belaka? Tiga orang muda itu tertunduk mendengar ucapan suhu mereka yang amat berkesan di hati masing-masing, dan mereka mengerti dengan baik akan maksud suhu mereka. Oleh karena itu, anak-anakku kalian turunlah dari tempat ini dan merantau di dunia ramai. Aku akan menunggu kalian di tempat ini dan ku beri waktu tiga tahun kepada kalian untuk meluaskan pengalaman. Tiga tahun kemudian, pulanglah kalian ke sini untuk membuat laporan kepadaku. Ku rasa tubuhku yang sudah tua ini masih akan kuat menanti sampai tiga tahun, lagi, mendengar kalimat terakhir ini, ku yang mengangkat mukanya dan memandang wajah Louisian Lojin. Kakek itu sekarang telah nampak tua benar, rambut dan jenggotnya telah putih bagaikan benang-benang parak dan kulit mukanya telah penuh keriput. Bahkan alisnya telah berwarna putih pula, menandakan bahwa usianya sudah sangat lanjut. Tiba-tiba timbul rasa kasihan di dalam hati kui yang dan gadis itu berlutut sambil berkata, akan tetapi, suhu. Suhu sudah sangat tua dan hati teocu tidak akan membenarkan kalau teocu meninggalkan suhu. Di perantauan, hati teocu akan selalu teringat kepada suhu dan selalu akan merasa khawatir, sepasang macu gadis itu menjadi basah. Melihat darah remaja itu hampir menangis karena berat meninggalkannya, diam-diam Louisian Lojin merasa amat terharu dan juga girang. Dia merasa amat bangga dan berbahagia oleh karena tiga orang muridnya yang telah dianggapnya sebagai anak sendiri itu ternyata amat mengasihinya. Tidak sia-sialah dia merawat mereka semenjak mereka masih kecil. Akan tetapi, kakek ini bukanlah seorang manusia lemah yang suka mementingkan diri sendiri. Maka dikuatkannya batinnya dan dengan suara tetap dan nyaring dia berkata, Engeng, tidak selayaknya seorang darah perkasa seperti engkau ini mengobrol air mata. Dan tidak seharusnya seorang muridku yang gagah seperti engkau menjadi lemah hati. Angkat mukamu dan keringkan air matamu, lalu tersenyumlah perlahan-lahanku yang mengangkat mukanya. Kalau dia melihat wajah suhunya muram dan berduka, tentu dia tidak akan dapat menahan kesedihannya. Akan tetapi dia melihat wajah suhunya yang kerut-merut oleh keriput itu tersenyum kepadanya dan sepasang met seorang tua itu bersinar-sinar penuh kegembiraan, maka seketika lenyaplah kelemahan hatinya dan dia pun lalu tersenyum. Memang pada dasarnya Kui Eng bukanlah seorang darah yang mudah hanyut oleh keharuan dan kedukaan, sebaliknya malah, dia seorang darah yang lincai jenaka dan selalu riang gembira seperti seel ekor burung murai di pagi hari. Nah, begitulah seharusnya, anakku yang baik. Engeng, dahulu kau bercerita kepadaku bahwa ibumu dilarikan penjahat, masih ingatkah engkau kepada ibumu Kui Eng terkejut sekali mendengar ini? Telah lama dia mencoba untuk melupakan bayangan peristiwa di masa dia masih kecil, bayangan peristiwa yang amat mengerikan, namun usahanya untuk melupakan semua itu sia-sia belaka. Bayangan itu kadang-kadang, dan seringkali di waktu dia tidur, membayanginya sebagai mimpi buruk. Dan sekarang, suhunya bahkan mengingatkannya akan hal itu. Sebetulnya Louisian Lojin tidak ingin membangkit-bangkitkan hal itu dalam hati tiga orang muridnya. Dia mengerti akan kesiasaan dan bahaya dari racun dendam sakit hati yang akan mencengkeram dan menguasai kehidupan seseorang. Akan tetapi melihat keraguan hati Kui Eng untuk turun gunung, terpaksa dia mengemukakan dan mengingatkan hal itu untuk mendorong hati Kui Eng agar darah ini lebih bersemangat turun gunung dan mencari ibunya. Kui Eng yang terkejut kini memandang gurunya dan tiba-tiba saja terbayanglah semua malapetaka yang menimpa keluarganya, teringatlah dia betapa dia hidup sebatang kara tanpa keluarga dan menangislah Kui Eng terisak-isak di depan kaki gurunya. Kakek itu terkejut dan menyesal mengapa dia mengingatkan hal itu, akan tetapi sudah terlanjur dan dia menarik napas panjang. Suhu, sekarang juga Teocu hendak mencari orang yang menculik ibu, dan Teocu akan menghancurkan kepalanya, merobek dadanya katanya dengan nada gemas dan penuh kemarahan. Ayuh, tenang dan sabarlah, engeng. Jangan demikian mudah hanyut oleh gelombang nafsu, anakku. Mudah saja engkau mengeluarkan kata-kata ancaman seperti itu, seolah-olah yang hendak kau robek dadanya hanya seekor rayam saja. Anakku, engkau harus tenang, pikirlah baik-baik, bagaimana kalau kemudian ternyata bahwa orang yang melarikan ibumu itu bahkan menjadi penolong yang menyelamatkan nyawanya Kui Eng menjadi terkejut sekali, mukanya berubah pucat dan dia menjadi bingung. Kalau begitu, eh, tentu saja, eh, Teocu minta petunjuk, suhu, karena Teocu tidak mengerti harus berbuat apa, katanya gagap. Louisian Lojin tersenyum dan menahan kegelisah hatinya. Dengarkanlah baik-baik, engeng, dan kalian juga, Bang Hon dan Bun Hong. Kalian bertiga telah bersumpah di hadapanku. Dan di antara sumpah itu terdapat pernyataan bahwa kalian tidak akan membunuh orang secara serampangan saja. Harus diingat bahwa pembunuhan adalah suatu perbuatan yang amat jahat dan kejam, yang akan menimbulkan penderitaan kepada diri sendiri. Kita tidak berkuasa mencipta manusia, mengapa pula kita harus mengakhiri hidup seorang manusia yang diciptakan Tuhan? Hanya Tuhan yang berkuasa mencabut mewah manusia. Ingatlah baik-baik, kalau tidak sangat terpaksa, dan dengan alasan-alasan yang kuat, jika masih ada jalan lain jangan sekali-kali-kalian menurunkan tangan kejam dan membunuh orang. Lihatlah ini. Sambil berkata demikian kakek itu mencabut pedangnya, sebatang pedang pusaka yang bercahaya kekuningan dan yang tajamnya luar biasa sekali karena tiga orang murid itu pernah melihat suhu mereka mendemonstrasikan kehebatan pedang itu dengan membacok batu-batu besar seperti orang membacok tau saja. Selama aku masih hidup dan pedang ini masih berada di tanganku, kalau kalian melanggar sumpah dan melakukan kejahatan dengan mengandalkan kepandayanmu yang kalian pelajari di sini, biarpun hatiku amat mencintai kalian, maka siapa yang berbuat dosa dan jahat akan kuserang dengan pedang ini ketika kakek itu mengucapkan kata-kata ini, wajahnya nampak gagah dan suaranya kedengaran sungguh-sungguh sehingga tiga orang muridnya menjadi gentar. Dan sekarang, berkemaslah untuk turun gunung pada hari ini juga. Terserah kepada kalian untuk merantau bersama atau hendak berpisah, akan tetapi aku menghendaki agar supaya kalian saling membantu dan agar kalian bertiga datang ke tempat ini pada tiga tahun kemudian, setelah menerima banyak petunjuk-petunjuk tentang dunia Kang Ou dan tentang nama beberapa tokoh Kang Ou yang terkenal 12 tahun yang lalu seperti yang diketahui oleh Louisian Login dan memberi nasihat-nasihat berharga yang amat penting diketahui oleh tiga orang muda yang masih hijau ini, mereka bertiga dengan hati berat lalu berkemas selama berada di situ, suhu mereka amat mencinta mereka dan biarpun mereka tinggal di atas puncak gunung, namun berkat kelebihan hasil tanaman mereka, tiga orang muda itu mempunyai persediaan pakaian yang cukup banyak dan masing-masing telah memiliki sebatang pedang yang biarpun bukan merupakan pedang pusaka namun cukup baik. Kemudian, lewat tengah hari, mereka berlutut lagi di depan suhu mereka, memberi hormat dan mohon diri, lalu berangkatlah mereka turun gunung meninggalkan tempat itu. Louisian Login berdiri di atas batu besar yang berada di puncak dan memandang ke arah tiga orang muridnya, mengikuti bayangan mereka itu lenyap di antara pohon-pohon kemudian turunlah di adari batu besar itu dan berjalan perlahan memasuki pondoknya. Pondok yang kosong itu betapapun juga memengaruhi hatinya yang tiba-tiba saja terasa kosong. Hidupnya seakan-akan mati dan semangatnya seperti terbawa pergi oleh tiga orang muda itu. Dadanya terasa sesak dan kerongkongannya bagaikan disumbat sesuatu dari dalam, akan tetapi kakek yang gagah perkasa ini lalu menggunakan kekuatan batinnya untuk menekan rasa duka dan kesepian itu, dan dia duduk bersilah di atas pembaringannya sambil bersamadi dan mengatur pernapasan. Pengikatan diri terhadap apapun juga di dunia ini tentu akan menimbulkan duka. Cinta kita terhadap manusia lain atau terhadap benda sebenarnya hanyalah kesenangan yang kita nikmati dari manusia atau benda yang kita cinta itu. Cinta macam ini bersifat memiliki dan mengandung pengikatan. Oleh karena itu, apabila kita mengikatkan diri kepada sesuatu baik manusia atau benda yang kita sukai, seolah-olah ikatan itu menumbuhkan akar di dalam batin, maka setiap kali kita dipisahkan dari apa yang kita cintai itu, terjembolah akarnya dan hal ini tentu saja menyakitkan batin dan menimbulkan duka. Pengikatan diri menimbulkan rasa ibadiri apabila perpisahan datang, sedangkan perpisahan tidak mungkin dapat dilakan lagi di dunia ini karena segala sesuatu adalah tidak kekal adanya. Dan betapa banyaknya kita mengikatkan diri dengan keduniawian, dengan keluarga, sahabat, harta benda, kedudukan, nama besar, dan seribu satu macam halal yang mendatangkan kenangan bagi kita sehingga hidup kita penuh dengan hal-hal yang menimbulkan duka karena sewaktu-waktu kita tentu akan berpisah dengan semua itu. Pengikatan diri ini pun menimbulkan rasa takut akan kematian, perpisahan yang mutlak karena saat kita mati kita akan berpisah dari semua yang kita sayang iju. Karena itu yang terutama dan terpenting adalah dapatkah kita hidup tanpa pengikatan dengan apapun juga, tanpa bersandar kepada apapun juga, secara batinilah minus 0.2.2.340 bukan sembelarangan orang-orang muda yang turun dari puncak KWI Hoasan pada hari itu. KWI Eng telah menjadi seorang darah remaja berusia 17 tahun yang cantik jelita dan manis. Rambutnya yang hitam panjang dan halus itu dikepang menjadi dua dan diikat dengan pita sutera merah, dan di atas kepalanya sebelah kiri dihias dengan hiasan rambut berupa setangkai bunga buwe terbuat daripada batu-batu merah pemberian suhunya. Wajahnya yang berbentuk bulat telur itu bertambah manis karena senyumnya selalu menghias bibir yang merah dan tipis. Sepasang matang fa yang agak lebar selalu bersinar-sinar laksana bintang pagi, membuat wajahnya nampak cerah dan selalu berseri. Tubuhnya ramping padat, membayangkan bahwa dia sehat dan memiliki tenaga halus yang amat kuat, sedangkan kulitnya yang halus putih kekuningan itu menyembunyikan keadaannya sebagai seorang pendekar wanita yang lihai. Sukar untuk percaya bahwa kedua tangan yang berkulit halus itu mampu memecahkan batu dengan satu kali pukul. Warna hijau menjadi kesukaannya dan pakaian yang menutupi tubuhnya terbuat dari sutera berwarna hijau dengan potongan yang sederhana, namun warna itu membuat kulitnya nampak lebih putih dan gemilang. Pinggangnya yang ramping terikat dengan sabuk sutera merah, kedua ujung sabuk melambai-lambai tertiup angin gunung ketika dia berjalan menuruni gunung bersama kedua orang suhengnya. Kedua sepatunya yang kecil dan masih baru itu berwarna hitam. Gagang pedang yang tersembul di pinggangnya membuat dia nampak dayah. Cantik jelita dan gagah perkasa, demikianlah kesan yang didatangkan oleh pribadi Kui Eng, bagaikan setangkai bunga yang semerba mengharum dan indah, akan tetapi dia bukanlah bunga sembarang bunga. Bukanlah bunga harum idah yang mudah dijangkau tangan dan mudah pula dipetik. Ibarat bunga, dia berada di tempat tinggi dan kegagahannya yang melindungi kecantikannya bagaikan duri-duri tajam yang melindungi bunga harum itu. Mudah dipandang akan tetapi sukar untuk dicapai tangan titik. Tan Bun Hang yang berjalan di sebelah kiri Kui Eng juga merupakan seorang pemuda yang patut dikagumi. Semenjak kecilnya memang sudah dapat diduga bahwa dia akan menjadi seorang pemuda yang tampan. Rambutnya hitam dan digelung ke atas, diikat dengan sutra biru dengan erat-erat sehingga dahinya yang tinggi dan lebar itu menambah ketampanannya. Kulit mukanya halus dan putih sehingga bibirnya nampak merah bagaikan bibir wanita, akan tetapi bentuk mulutnya gagah dan tidak sekecil mulut wanita. Sepasang matanya kocak dan jenaka, selalu bergerak ke sana-sini, kerlingnya menyambar-nyambar, menunjukkan bahwa dia memiliki otak yang cerdik, sedangkan senyum manis yang tak pernah meninggalkan bibirnya membuat orang merasa suka kepadanya. Tubuhnya agak kurus akan tetapi bahunya lebar dan tegak. Langkah kakinya tegap membayangkan adanya kekuatan besar di dalam tubuhnya. Pakainya berwarna kuning gading dengan ikat pinggang berwarna biru seperti ikat rambutnya. Pakainya rapi dan bersih sampai ke sepatunya, rambutnya tersisir halus dan terawat, menandakan bahwa dia seorang yang pesolek dan suka akan kebersihan. Juga pedangnya tergantung diinggang kiri membuat dia nampak tampan dan gagah. Di sepanjang jalan dia bercakap-cakap tiada hentinya dan pandai sekali menghibur hati kedua orang saudara seperguruan itu dengan kelakar dan kejenakaan, sehingga terhiburlah hati Kui Eng dan Beng Han. Di sebelah kanan Kui Eng berjalanlah Gan Beng Han. Tubuhnya tinggi, lebih tinggi dari Bun Hong, dan juga lebih tegap. Rambutnya yang subur dan hitam juga diikat ke atas dengan sehelai pita berwarna hitam sehingga dari jauh tidak kelihatan karena warnanya sama dengan rambutnya. Mukanya lebar dan berbentuk bagus. Wajah seperti inilah yang biasa disebut wajah toapan dan menurut pendapat umum, wajah yang toapan itu adalah wajah seorang yang berwatak baik dan dapat dipercaya. Alisnya tebal dan berbentuk seperti golok, membayangkan kegagahan. Kedua matanya tenang dan bersinar lembut, membayangkan keiujuran. Dagunya berlekuk pada tengah-tengahnya menambah sifat kejantanannya, akan tetapi bibirnya membayang kesabaran yang besar. Pakainya terbuat daripada kain tebal berwarna abu-abu, sederhana sekali seperti pakaian petani, jauh bedanya dengan pakaian Bun Hong, sungguhpun guru mereka tidak pernah membeda-bedakan antara mereka. Hal ini menunjukkan bahwa memang Beng Hong memiliki watak sederhana. Kulit mukanya tidak seputih Bun Hong, akan tetapi wajah Beng Hong tidak dapat dikatakan buruk. Sungguhpun tidak setampan wajah Bun Hong, namun tanpa dapat diragukan dia memiliki sifat gagah yang amat menonjol. Langkah kakinya tidak seringan kaki Kui Eng yang berjalan di sebelah kirinya, juga tidak secepat langkah kaki Bun Hong, akan tetapi lebih tegap dan kuat, dengan langkah yang lebar dan lenggang yang jelas membayangkan kehebatan tenaganya, seperti lenggang senaknya seekor harimau muda. Tiga orang muda yang pada waktu itu menuruni gunung Kwe Iho Asan, dapat disebut sebagai lambang dari kecantikan, ketampanan, dan kegagahan. Dan apabila orang mengetahui akan kehebatan ilmu kepandayan silat mereka, maka orang itu tentu akan menyatakan bahwa yang menuruni puncak gunung itu bukanlah tiga orang muda sembarangan, melainkan tiga naga sakti yang melayang turun dari angkasa ke dunia ramai untuk melaksanakan tugas suci. Pada masa itu, kerajaan Teng baru saja terlepas dari gangguan pemerontakan. Bekas-bekas perang memang sudah tidak nampak jelas, akan tetapi akibat-akibat perang masih terasa oleh rakyat karena kini yang menjadi kaisar adalah seorang yang lemah dan tidak pandai menguasai keadaan, tidak pandai mengatur pemerintahan. Para pembesar kerajaan, terutama sekali para taikam, orang kebiri, yang selalu menjadi sekelompok orang-orang yang paling dekat dengan kaisar, memegang peranan penting dalam tampuk kerajaan. Para pembesar ini bukanlah pemimpin sejati. Yang dinamakan pemimpin adalah orang-orang yang memegang kedudukan tinggi dan yang memimpin rakyat ke arah kemakmuran bersama. Akan tetapi pembesar adalah orang-orang yang memperebutkan kedudukan tinggi hanya untuk memperbesar perut sendiri, memperbesar kekuasaan dan memperbesar kekayaan pribadi saja. Mereka ini selalu mementingkan diri sendiri, mengejar kesenangan sebanyak-banyaknya. Kesenangan dalam bentuk apapun, baik itu kedudukan, harta benda dan sebagainya, bukan merupakan hal buruk dan jahat akan tetapi, kalau sudah dikejar-kejar, maka dalam pengejarannya inilah timbul kejahatan-kejahatan, karena demi untuk mencapai yang dikejar-kejarnya, manusia tidak segan-segan untuk melakukan perbuatan busuk macam apapun juga. Pengejaran akan kedudukan menimbulkan kejahatan dan kecurangan terhadap lawan yang memperebutkan kedudukan, pengejaran terhadap kekayaan antara lain menimbulkan korupsi yang kian meraja lelah. Dan keadaan seperti ini tiada bedanya dengan keadaan di waktu berkecambuk perang, kembali rakyat jelatalah yang celaka dan menderita akibat tekanan para pembesar itu. Pajak penghasilan sawah ladang dan segala macam pekerjaan diperhebat dan diperberat. Celakanya, bukan hanya satu pihak saja yang merupakan lintah yang menghisap darah rakyat, melainkan berantai, dari yang paling tinggi sampai paling rendah. Dari kaisar sampai para pemungut pajak, maka jumlah yang dikenakan pada rakyat juga menjadi berlipat ganda. Tentu saja pendapatan pajak itu hanya sebagian kecil saja yang disetorkan kepada kerajaan dan yang terbesar kandas atau menyangkut di saku-saku para pembesar-besar kecil. Rakyat membanting tulang memeras keringat semata-mata hanya untuk menambah gemuk para pembesar dan juga mereka yang memiliki tanah yang disewakan kepada para petani. Oleh karena adanya tekanan yang amat berat sehingga membuat kehidupan rakyat penuh derita dan kekurangan ini, tidaklah mengherankan apabila banyak orang yang memiliki ilmu kepandayan dan kekuatan lalu melarikan diri ke dalam hutan dan menjadi perampok. Tentu saja hal ini bukan merupakan jalan keluar yang baik, akan tetapi penderitaan hidup yang serba kekurangan, menimbulkan kekacauan dan mati gelap. Tiga orang muda murid Louisian Lojin yang mempergunakan ilmu berlari cepat ketika menuruni gunung itu tiba di sebuah hutan di kaki gunung Kwe Ihoasan hari telah menjelang senja dan mereka merencanakan untuk mencapai dusun Siong Hwe Atsun di luar hutan sebelum malam tiba dan melewakan malam di dusun itu untuk melanjutkan perjalanan esok harinya. Akan tetapi ketika mereka tiba di tengah hutan itu, tiba-tiba terdengar suara suitan-suitan dari kanan kiri dan depan. Mereka bertiga merasa heran sekali, otomatis menghentikan langkah mereka dan memandang dengan penuh kewaspadaan ke depan tak lama kemudian bermunculan orang-orang diri balik pohon-pohon dan semak-semak, orang-orang kasar dan bersikap bengis, dengan pakaian tambal-tambalan, memegang golok dan tubuh mereka kurus-kurus akan tetapi sikap mereka ganas. Kecewalah hati tiga orang muda itu. Manusia-manusia pertama yang mereka temui dalam perjalanan turun gunung ini ternyata adalah segerombolan perampok. Seorang laki-laki setengah tua yang bertubuh tinggi besar dan kelihatan kokoh kaat berdiri menghadang mereka dengan golok di tangan kanan. Tangan kirinya bertolak pinggang dan kedua kakinya dipentang lebar, sikapnya ganas dan gagah. Jelas bahwa tentu di ak kepala perampok itu. Hai, tiga orang muda yang sedang lewat. Berhenti dulu dan tinggalkan bungkusan dan pedang kalian, baru boleh lewat terus katanya dengan sikap menakutkan. Tiga orang muda itu saling pandang sambil tersenyum. Biarpun mereka belum berpengalaman dan selamanya belum pernah bertemu dengan orang-orang kasar seperti itu, akan tetapi berkat penuturan suhu mereka, tiga orang muda ini sudah dapat menduga orang-orang macam apa adanya mereka yang kini menghadang perjalanan itu. Suheng, mereka adalah orang-orang jahat yang perlu dibasmi kata Bun Hong dengan tenang sambil merabah gagang pedangnya. Juga kui yang sudah merabah gagang pedangnya, hatinya tegang dan jantungnya berdebar karena agaknya baru sekali ini dia akan mengalami pertempuran dan memperaktekan semua ilmu silat yang selama ini dipelajarinya. Akan tetapi Beng Hong tetap bersikap tenang. Sebagai saudara seperguruan yang tertua, dialah yang berhak memimpin seperti yang juga dipesan oleh suhu mereka. Louisian Lojin yang mengenal baik watak tiga orang muridnya, maklum bahwa di antara mereka bertiga, hanya Beng Hong yang boleh diandalkan untuk menjadi pemimpin karena pemuda ini tenang dan bijaksana, tidak sembrono seperti dua orang adik seperguruannya. Sahabat, kata Beng Hong sambil melangkah maju, suaranya tenang dan halus ramah. Kita tidak saling mengenal, tidak pernah saling bermusuhan, mengapa engkau minta yang bukan-bukan? Aku pernah mendengar bahwa orang yang minta barang-barang orang lain secara paksa, disebut perampok. Apakah kalian ini hendak merampok kami? Mendengar pertanyaan yang jujur ini, tiba-tiba kepala perampok itu tertawa bergelap dan semua anak buahnya ikut pula tertawa geli, seolah-olah suara ketawa kepala perampok tadi merupakan komando kepada mereka supaya tertawa. Orang muda, engkau boleh menamakan kami perampok atau apa saja. Pendeknya, kami yang berkuasa di rimba ini dan setiap orang yang berjumpa dengan kami, harus meninggalkan barang-barangnya. Kalau kalian bertiga membangkang, jangan katakan kami berlaku keterlaluan apabila golok-golok kami yang mewakili kami bicara perampok kurang ajar. Kalian kira kami ini orang apakah bunhang membentak marah dan melangkah maju sambil mengangkat dada dan mengepal tinju? Sergap mereka teriak kepala perampok dan belasan batang golok berkilauan ketika para perampok itu mulai bergerak dan mengurung mereka bertiga. Jangan gunakan pedang benghon memperingatkan dua orang adik seperguruannya. Teriakan ini mengingatkan bunhang dan kuieng akan pesan guru mereka bahwa mereka tidak boleh sebarangan membunuh, maka tangan mereka yang merebah gagang pedang dilepas dan dengan tangan kosong mereka menghadapi serabuan belasan batang golok itu. Jumlah perampok itu ada 22 orang termasuk kepala perampoknya. Kini, mereka yang sudah mengurung itu lalu mulai menerjang dengan golok mereka, sinar golok berkilauan menyambar-nyambar ganas. Ha-ha-ha-i-i-i kui-eng membentak. Hi-ha-ha-ah bunhang berseru. Ha-ha-ah benghon juga membentak dan mereka bertiga sudah menggerakkan tubuh mereka. Dalam keadaan dikeroyok oleh banyak senjata tajam itu tanpa diberitahu lagi ketiga orang muda perkasa ini telah tahu dengan ilmu apa mereka harus menandingi para pengeroyok dan gerakan mereka memiliki dasar yang sama, yaitu ilmu silat tangan kosong yang disebut Kong Jiu Jipek Tu, tangan kosong serbu ratusan golok, dan Sin Leong Haon Sin, naga sakti berjungkir balik untuk menangkis merampas golok dan mengelak. Bayangan mereka bergerak cepat, berkelebatan seperti tiga ekor naga sakti mengamuk. Terdengar pekek kesakitan susul menyusul dan golok berterbangan keempat penjuru termasuk si kepala perampok sendiri telah rebah semua perampok itu di atas tanah dalam keadaan tertotok terpukul dan tertendang yang membuat mereka tidak dapat bangkit kembali. Para perampok itu merasa amat terkejut dan terheran. Lebih heran hati mereka daripada rasa sakit yang mereka tahan, sehingga keheranan itu seperti melupakan rasa takut dan sakit. Mereka hanya rebah dan cemandang dengan metel, terbelalak dan mulut ternganga. Belum pernah selama menjadi perampok mereka mengalami hal seperti ini, dirobohkan dalam beberapa gebrakan saja oleh tiga orang muda yang bertangan kosong secara demikian mudahnya. Karena terkejut, heran dan juga kagum sekali, kepala perampok yang roboh oleh sentilan jari tangan bunhang pada iganya itu lalu merangkak bangun dan berlutut di depan tiga orang pendekar muda itu. Ampunkan kami, Sam Wing-hiong, tiga orang gagah, metuk kami telah buta dan lidah mengenal tiga orang pendekar besar yang sedang melakukan perjalanan. Kami memang pantas dihajar bunhang dan kui yang memandang dengan mulut tersenyum mengejek, akan tetapi benghon segera membangunkan kepala perampok itu dan berkata, sahabat, kulihat kalian masih muda dan gagah, mengapa kalian tidak mau bekerja yang benar dan melakukan pekerjaan rendah menjadi perampok? Kepala perampok itu memang sejak masih muda telah menjadi perampok, maka dia tidak dapat menjawab dan tidak berani menjawab, hanya menundukkan kepala saja. Akan tetapi beberapa orang anak buahnya yang berasal diri penduduk dusun, para petani yang tidak dapat mengandalkan kaki tangan untuk bekerja dan mencukupi kebutuhan rumah tangganya, dengan suara sedih lalu berkata, Hohon, orang budiman, kami menjadi perampok oleh karena terpaksa. Anak istri di rumah harus diberi makan dan pekerjaan halal apakah yang dapat kami kerjakan pada waktu yang begini sukarnya? Kemampuan kami hanyalah bertani dan pekerjaan itu sama. Sekali tidak mencukupi kebutuhan perut seanak bini kami. Harap Hohon Sudi mengampuni kami yang sengsara ini, alasan kosong belaka bunhang membentak dan memandang tajam. Kalian harus sadar dan tidak melanjutkan pekerjaan jahat ini. Awas, kalau lain kali aku lewat di sini dan melihat kalian masih menjadi perampok, aku tidak akan memergunakan tangan dan kaki saja, akan tetapi aku tentu akan menggunakan pedangku untuk menamatkan riwayat kalian. Para perampok itu hanya mengangguk-angguk dengan muka pucat. Kebutuhan perut saja tidak mungkin memaksa kalian menjadi perampok, kata Beng Hon dengan suara tenang. Berapa sih banyaknya kebutuhan perut? Yang banyak adalah kebutuhan mulut. Bukalah macu kalian bahwa yang mendorong kalian melakukan perbuatan sesat ini adalah angkara murka, bukan kebutuhan perut. Sekali ini kami melepaskan kalian, akan tetapi harap jangan ulangi lagi perbuatan sesat ini, para perampok kembali mengangguk-angguk. Diam-diam di antara mereka ada yang maui membuka macu melihat kenyataan dan menyadari bahwa apa yang dikatakan oleh pendekar yang bertubuh tinggi tegap itu memang benar adanya. Kebutuhan perut memang sesungguhnya tidak seberapa, karena sesungguhnya bumi penuh dengan tertumbuhan yang dapat dimakan untuk memenuhi kebutuhan perut. Akan tetapi, yang sesungguhnya selalu membuat mereka merasa kekurangan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan lain yang pada hakikatnya adalah pengejaran kesenangan belaka. Kebutuhan mulut adalah pengejaran kesenangan, bukan kebutuhan mutlak dari tubuh. Segala bentuk penyelelengan yang dilakukan manusia di dunia ini sesungguhnya terdorong oleh keinginan memperoleh. Apa yang dikejar-kejarnya dan yang dikejarnya itu tiada lain hanyalah kesenangan belaka. Namun, pikiran memang amat serdik untuk membela diri sehingga apa yang sesungguhnya hanya pengejaran kesenangan lalu dinamakan sebagai kebutuhan hiau. Pikiran inilah yang menutupi kesadaran, yang mencegah terbukanya macu untuk menyadari kenyataan yang ada, padahal tanpa adanya kesadaran akan penyelewengan sendiri tidak akan mungkin terdapat perubahan dalam kehidupan. Tiga orang pendekar muda itu melanjutkan perjalanan mereka dengan cepat karena mereka tidak ingin kemalaman di dalam hutan. Setelah bermalam di dusun Siong Hwe Acung, di rumah seorang petani tua yang ramah, di mana mereka kembali mendengar akan keadaan para penghuni dusun, para petani yang memang amat sengsara, pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali mereka bertiga meninggalkan dusun dan melanjutkan perjalanan menuju ke tempat di mana untuk pertama kalinya mereka berjumpa dengan guru mereka, yaitu di dusun Hang Yang. Menjelang tengah hari mereka tiba di dusun ini. Melihat dusun tempat kelahiran mereka, Bun Hang dan Kui Eng merasa terharu sekali dan terbayanglah semua peristiwa yang lalu di depan mati mereka sehingga dianggian Kui Eng menggunakan sapu tangannya untuk menghapus air mati yang menitik turun ke atas pipinya. Memang harus diakui bahwa tanah tumpah darah, yaitu tempat di mana seseorang dilahirkan dan di mana darah ibu tertumpah di waktu melahirkan, merupakan tempat yang takkan terlupakan, apalagi kalau sejak lahir orang tinggal di tempat kelahiran itu, maka banyak terdapat kenangan, baik yang indah maupun yang buruk, yang sukar untuk dilupakan dan membuat orang merasa seperti ada pertalian gaipan tara di adan tempat itu. Dusun Hang, yang telah mengalami banyak perubahan semenjak mereka pergi. Rumah-rumah baru telah dibangun. Akan tetapi orang-orang yang tinggal di dusun itu sebagian besar adalah pendatang baru dari lain tempat. Biarpun masih ada pula penduduk lama yang kembali ke tempat itu dan mendirikan rumah lagi karena rumah mereka yang dulu telah dibakar pemberontak, akan tetapi oleh karena Bun Hang dan Kui Eng pergi meninggalkan Hang yang di waktu mereka masih kecil, maka tidak ada orang yang mengenal mereka. Mereka berdua pun tidak melihat ada orang yang mereka kenal. Sungguh aneh rasanya memasuki kampung halaman sendiri, memasuki tempat kelahiran sendiri seperti orang-orang asing. Biarpun banyak rumah baru dibangun namun pohon-pohon, selokan-selokan air, batu-batu jalan, pemandangan gunung yang menjulang di kejauhan, semua itu tidak pernah berubah dan tempat itu sama sekali tidak asing bagi mereka. Ketika kedua orang muda itu mencoba untuk bertanya kepada orang-orang di situ tentang keadaan keluarga Tan dan keluarga Kui, yaitu Hartawan Tan dan Kepala Kampung Kui yang tadinya amat terkenal di dusun itu, jawaban yang mereka dapat dari para penduduk lama hanyalah tarikan napas panjang dan gelengan kepala sambil dibarengi kata-kata sedih. Semua habis, semua binasa, sehari itu mereka bertiga melakukan penyelidikan, bertanya sana-sini, sambil melihat-lihat keadaan di dusun Hongyang. Namun usaha mereka menyelidiki keadaan keluarga Tan dan Kui sia-sia belaka dan akhirnya mereka pergi ke dusun tempat kelahiran Benghan. Dusun ini amat kecil dan biarpun kini sudah penuh pula dengan penduduk, Namun keadaan dusun ini amat miskin dan penghidupan rakyat dusun ini amat sengsara dan serba kekurangan membuat tiga orang pendekar itu merasa terharu dan kasihan sekali. Pada masa itu, para pembesar yang berkuasa di kota raja, mengadakan peraturan pajak yang amat menekan dan Mengisap darah para petani, dan menentukan pajak sebanyak 50-100 kati gandum bagi setiap mengung, petak, sawah. Pajak ini luar biasa beratnya, karena meliputi bagian terbesar dari hasil tanah, bahkan di waktu musim kering sawah tidak dapat menghasilkan gandum sebanyak itu oleh karena mendapat contoh dari para pembesar tinggi dengan peraturan-peraturan itu, Maka para pemilik tanah di kampung-kampung dan para petugas yang mendapatkan kekuatan seperti kepala kampung dan lain-lain, tidak mau kalah dan mengekor contoh ini dengan setia. Mereka pun menetapkan pajak-pajak yang berat bagi para petani sehingga keluh kesah rakyat kecil membubung tinggi sampai ke langit tanpa ada yang mendengar agaknya. Kepala kampung di Hongyang adalah seorang pendatang baru yang kaya raya, seorang seguh. Dusun kecil tempat kelahiran Benghon juga termasuk wilayah kampung Hongyang itu, yang merupakan sebuah kecamatan, maka kepala kampung Gu ini boleh dinamakan camat. Untuk dapat melaksanakan pekerjaannya dengan lancar, camat keluh ini memelihara belasan orang tukang pukul karena banyak terjadi pertentangan, keributan dan ketegangan dengan para petani yang merasa penasaran dikenakan pajak yang terlampau berat itu. Tiap orang petani yang tidak dapat memenuhi dan membayar pajaknya, akan ditangkap dan dihukum dengan beberapa puluh kali cambukan pada punggungnya. Apabila terdapat petani yang membangkang dan hendak melawan, tukang-tukang pukul itulah yang akan beraksi dan menghentikan segala sikap membangkang itu dengan pukulan-pukulan dan kadang-kadang denean pembunuhan. Biarpun camat keluh ini boleh disebut kejam dan jahat, namun dia hanyalah merupakan sebuah meter rantai kecil saja dari kekuasaan jahat yang berkuasa pada waktu itu. Camat ini pun berada di bawah kekuasaan pembesarnya yang berada di kota Angkian, yang kekuasaannya meliputi wilayah kecamatan Hangyang dan dusun-dusun di sekitarnya. Pembesar itu berpangkat bupati, seorang siap dan dialah yang menetapkan besarnya pajak bagi para petani di dusun-dusun, sehingga terpaksa camat Gu harus memerintahkan kepada para kepala dusun untuk mentaati perintahnya. Namun, seperti yang selalu terjadi, di mana terdapat makanan enak dan mudah, selalu anjing-anjing berebutan. Camat Iui pun tidak mau kalah dalam perlombaan menumpuk kekayaan untuk diri sendiri, demikian pula para kepala dusun sehingga akibatnya, mereka itu mengkorup hasil pajak, bahkan ada yang memberi tambahan ekstra untuk diri sendiri pada jumlah pajak yang sudah hamat berat menekan itu. Ketika tiga orang pendekar muda itu mendengarkan keadaan ini dari para petani, bukan main marah dan penasaran rasa hati mereka. Terutama sekali Kui Eng yang dahulu menjadi putri seorang kepala kecamatan yang jujur. Terbangun semangatnya ketika seorang petani tua yang mendengar cerita kawannya itu menarik napas panjang dan berkata, tanpa diketahuinya bahwa putri orang yang dibicarakannya itu berada di depannya, Airh, alangkah baiknya kalau Kui Taijin, pembesar Kui, masih hidup dan menjadi camat kami, Kui Eng maklum bahwa petani tua itu memuji ayahnya, akan tetapi dia tidak mau memperkenalkan diri sebagai putri camat Kui itu. Dia lalu mengajak dua orang suhengnya untuk pergi ke rumah camat Sigu itu. Kita harus memberi pelajaran kepada camat pemeras itu katanya dengan sengit. Kedua orang suhengnya mempunyai pendapat yang sama, maka mereka bertiga lalu pergi menuju ke rumah camat Kui yang merupakan sebuah gedung besar dan mewah. Keadaan gedung ini sungguh berlawanan sekali dengan kemiskinan yang menampak di sekitarnya. Para tukang pukul atau pengawal yang menjaga di depan gedung itu, merasa curiga ketika melihat tiga orang muda itu memasuki pekarangan gedung dengan langkah tegap dan pandang matah, tajam bersinar, maka mereka cepat berkerungun menghadang. Melihat bahwa tiga orang itu membawa pedang, maka seorang di antara mereka yang bertubuh pendek dan gemuk dan menjadi pimpinan di antara kelompok penjaga itu, cepat bertanya dengan sikap hormat namun dengan pandang matah penuh selidik. Sem, Wih, Anda bertiga, hendak mencari siapa melihat sikap orang ini cukup menghormat, Beng Hong lalu melangkah maju dan mengangkat kedua tangan ke depan dada untuk memberi hormat sambil menjawab, Kami bertiga ingin bertemu dengan Gu Taijin, kecurigaan para pengawal itu makin bertambah dan kini berubahlah sikap si pendek gedsmuk dia memandang mereka bertiga penuh selidik, dan ketika pandang matahnya ditujukan kepada Kui Eng, pandang matah itu seolah-olah menggerayangi seluruh tubuh dan wajah darah ini sehingga muka Kui Eng menjadi merah sekali saking malu dan juga marahnya. Siapa nama dan ada keperluan apa tanya si gendut dengan lagak angkuh. Melihat perubahan sikap ini, Bun Hong tak dapat menahan kesabarannya dan dengan suara kaku dia berkata, laporkan saja kepada camat keluh agar dia keluar menjumpai kami, soal nama dan keperluan kami, engkasi gendut sombong tidak perlu tahu marahlah pengawal gemuk itu. Dia adalah seorang kepala tukang pukul yang amat terkenal ditakuti oleh semua penduduk di seluruh wilayah Hong Yang. Belum pernah ada orang berani bersikap kasar kepadanya, apalagi menghinanya seperti yang dilakukan oleh pemuda tampan ini. Dengan mata melotot besar, biji matanya separuh keluar dari kelopaknya. Dia membentak, kalian ini orang-orang kurang ajar. Pergilah dari sini. Gu Taijin sedang sibuk dan tidak ada waktu untuk melayani orang-orang ma'am. Kalian melihat ini, Beng Hong segera berkata dengan suara halus sambil mencegah setenya mendahuluinya dengan kata-kata atau perbuatan yang hanya akan menimbulkan keributan. Tuakku, harap jangan mencari perkara dengan kami. Kami tidak mempunyai urusan denganmu, kami hanya ingin bicara dengan Gu Taijin, akan tetapi, kepala pengawal yang gendut itu sudah marah sekali dan dia berkata dengan kata-kata yang bernada kaku, setiap orang yang hendak menghadap Gu Taijin harus bersikap sopan dan tidak boleh membawa senjata. Kalau kalian mau menanggalkan pedang, menyerahkan kepada kami kemudian menanti di sini sambil berlutut, barulah kami mau melaporkan tentang kunjungan kalian kepada beliau. Apa Kui yang melangkah maju dengan metu bersinar marah menanggalkan pedangku? Eh, babi gemuk, dengarlah. Kami sengaja membawa pedang untuk kami pergunakan mengetuk kepala orang Shigu itu beserta kaki tangannya, termasuk engkau Kui yang berdiri di depan kepala pengawal gendut itu sambil bertolak pinggang, sikapnya menantang. Sekali. Beng Hon mengenakan alisnya, akan tetapi karena sudah terlanjur, dia tidak dapat lagi mencegah sungguhnya. Perempuan kurang ajar pengawal gemuk itu lalu mengulurkan tangan hendak mencengkeram dada Kui yang mulai tumbuh menonjol, dengan maksud untuk memberi hajaran dan memikin malu wanita muda yang begitu berani menghina dan memakinya itu. Akan tetapi, dengan gerakan ringan sekali Kui yang memutar tubuhnya sehingga cengkeraman si gendut itu hanya menangkap angin dan sebelum pengawal itu tahu apa yang terjadi dengan dirinya, tahu-tahu tubuhnya terpelanting dan dadanya terasa nyeri sekali terkena tamparan tangan kanan Kui yang dilakukan amat cepatnya sehingga hampir tidak terlihat oleh orang yang dipukulnya. Plak! Aduh! Tubuh si gendut terguling dan karena memang tabuhnya yang gemuk itu terlalu berat baginya, maka dia terbanting seperti balok runtuh. Dengan marah para pengawal maju mengeroyok. Tiga orang pendekar muda dari KWI Hoasan itu mengamuk, menggunakan kaki tangan untuk merobohkan mereka. Bun Hang dan Beng Hon menangkap-nangkapi mereka dan melemparkan tubuh mereka ke kanan-kiri, sedangkan Kui yang menggunakan kedua kakinya untuk merobohkan setiap orang yang berani menyerang. Mendengar keributan ini, semua pengawal yang berada di sekitar gedung itu datang berlarian dan sebentar saja tiga orang muda itu telah diketung dan dikeroyok oleh 20 orang pengawal yang semua mempergunakan senjata. Melihat keadaan yang cukup gawat ini, Beng Hon berseru kepada Sute dan semuanya, kita boleh menggunakan pedang, akan tetapi hanya untuk melindungi diri, jangan membunuh orang. Tanda petik Nampak tiga sinar berkilat ketika tiga orang muda itu mencabut pedang masing-masing dan di antara bunyi teriakan-teriakan para pengeroyok, terdengar suara mendesing mengikuti tiga gulung sinar yang menyambarnya yang berdasyat. Segera terdengar suara nyaring berkeron tangan ketika senjata-senjata para pengeroyok di sambar tiga gulung sinar itu, disusul pekek kaget dan kesakitan dari mereka yang terluka tangan dan lengannya sehingga mereka yang senjatanya belum terpental jatuh terpaksa harus melepaskan senjata itu karena tangan mereka terluka oleh sambaran pedang yang amat hebat itu. Camat Gu yang mendengar suara ribut-ribut di luar, cepat keluar untuk melihat dan menegur. Ketika dia berlari dan keluar melihat tiga orang muda yang amat lihai sedang dikeroyok oleh para tukang pukulnya, dan melihat banyak di antara tukang pikulnya sudah roboh dan terluka dia terkejut sekali dan cepat memutar tubuhnya hendak berlari masuk lagi. Akan tetapi, tiba-tiba berkelebat bayangan orang dan tahu-tahu seorang gadis cantik jelita dan gagah perkasa telah berdiri di depannya dan menodongkan pedang yang runcing tajam di dadanya. Camat Gu bukanlah seorang lemah. Sedikit banyak dia pernah mempelajari ilmu silat, maka melihat ada orang menodongnya apalagi yang menodongnya hanya seorang darah remaja, Dia herseru keras, tubuhnya bergerak ke samping dan dari samping dia melayangkan kakinya menendang ke arah tangan yang memegang pedang, disusul oleh cengkeraman tangannya ke arah pundak darah itu. Cepat juga gerakan camat Gu ini, akan tetapi gerakan kilatnya yang hanya biasa saja itu mana dapat dipakai untuk menandingi seorang darah yang selama 12 tahun digembleng seorang sakti seperti Louisian Lojin. Kui yang menarik pedangnya, menggunakan tangan kiri untuk menyabet kaki yang menendang sambil miringkan tubuh mengelak dari cengkeraman tangan. Duh, air Gu Taijin yang kena dihantam kakinya oleh tangan kiri kecil yang dimiringkan itu, mengadu-adu dan memegangi kaki yang menendang sambil berloncatan lucu ajahnya meringis, akan tetapi ketika kembali ujung pedang itu menyentuh dadanya, menembus bajunya dan menggigit kulitnya, dia lalu menjatuhkan diri berlutut, tubuhnya menggigil ketakutan dan dengan suara gemetar dia berkata, nih hiap, ampunkan, saya, sementara itu, para tukang pukul telah dapat dihajar babak belur dan jatuh bangun oleh Beng Hon dan Bun Hong. Senjata mereka berserahkan di mana-mana, dan dengan tubuh bengkak-bengkak dan ada yang patah tulangnya, mereka merangkak-rangkak dan mencoba bangun sambil memandang ke arah camat Gu yang agaknya telah dibuat tidak berdaya oleh darah perkasa itu, dengan mula terbelalak. Melihat betapa sumui mereka telah menodong seorang yang berpakaian mewah, Beng Hon dan Bun Hong cepat meloncat dan mendekati. Pedang mereka kini juga ditodongkan ke tubuh camat itu dari kanan-kiri, membuat Gu Taijin makin ketakutan. Apakah engkau camat Gu Beng Hon membentak dan ujung pedangnya menggigit kulit punggung pembesar itu? B, benar, harap ampunkan saya, orang Shigu Kui yang membentak dan kini pedangnya menempel di batang leher kepala daerah itu. Apakah kau benar-benar ingin hidup dengan tubuh menggigil seperti orang terserang demam Gu Taijin mengangguk-angguk? Kepalanya. Ampunkan saya, dan saya akan memenuhi permintaan Samui, berapa tailkah yang Samui inginkan. Des Kui yang menendang sehingga tubuh itu terjengkang, Gu Taijin mengeluh dan memandang pucat. Kui yang menudingkan pedangnya dekat hidung pembesar itu. Keparat. Kau kira kami sebangsa perampok macam engkau pedangnya bergerak, akan tetapi lengannya disentuh oleh Beng Hon sehingga darah itu mengurungkan niatnya. Gu Taijin kata Beng Hon, suaranya tegas dan nyaring. Kalau kau ingin hidup, mulai sekarang engkau harus merubah peraturan pajak pada para petani yang miskin. Engkau adalah pembesar di daerah ini dan seorang pembesar sepatutnya menjadi ayah dan pembimbing yang baik dari seluruh penduduk, mengatur, membelap, dan menjaga agar semua orang hidup dalam kebahagiaan. Akan tetapi, sebaliknya engkau malah memeras mereka yang sudah hidup miskin itu, dan engkau hidup mewah dari hasil cucuran peluh dan darah mereka anjing macam ini sebaiknya dibunuh saja, suheng kata Bun Hong dengan suara sengaja dibikin nyaring untuk menakut-nakuti kepala daerah itu. Benar, bunuh saja suheng kata pula Kui yang yang maklum akan maksud Ji Suhengnya, kakak seperguruan kedua. Makin ngerilah hati pembesar itu. Maklumlah dia sekarang bahwa yang datang mengambuk ini bukan sebangsa perampok yang hendak merampok harta kekayaan, melainkan tiga orang pemuda pendekar. Baik, baik, akan saya atur sebaiknya, akan tetapi, bagaimanakah kami dapat mengurangi pajak yang sudah ditetapkan? Kami Hanfa menjalankan perintah atasan dia membela diri. Siapa yang menentukan besarnya pajak-pajak itu tanya pula Beng Han. Kami menerima perintah dari atasan kami, yaitu Yap Taijin, hem di mana tinggalnya Yap Taijin itu beliau, beliau adalah Bupati Antian dan tinggal di kota itu, daerah kecamatan ini. Hang Yang dan seluruh dusun di sekitarnya, termasuk wilayahnya dan berada di bawah kekuasaan beliau, Beng Han mengangguk-angguk. Hem kami akan mendatangi Bupati Keparat itu. Akan tetapi mulai sekarang, engkau harus membubarkan semua tukang pukulmu dan jangan berlaku sewenang-wenang terhadap rakyat. Kalau engkau tidak merubah kelakuanmu, pasti kami akan datang kembali dan mengambil kepalamu. Bun Han berkata dengan suara mengancam. Dan jangan mengira bahwa kami hanya mengeluarkan ancaman kosong. Belaka kata Kui Eng. Lihat, apakah lahirmu lebih keras daripada balok itu? Gadis itu memandang ke atas di mana terdapat sebatang balok sebesar pinggang orang melintang dan penyangganya adalah sebatang balok yang lebih besar lagi. Kui Eng sudah meloncat ke atas dan pedang di tangan kanannya berkelebat ke arah balok penyangga yang merupakan tiang itu. Lalu melihat perbuatan ini, Beng Hon dan Bun Han juga meloncat ke atas dan pedang mereka berkelebat menyambar balok. Kemudian mereka meloncat pergi tanpa pamit lagi dan dengan beberapa loncatan saja tubuh tiga orang pendekar muda itu lenyap dari situ. Gu Tai Jain dan para tukang pukulnya memandang dengan bimbang. Setelah mereka yakin bahwa tiga orang itu sudah pergi jauh, mereka lalu cepat memeriksa dan gegerlah keadaan di situ ketika mereka memperoleh kenyataan betapa. Tiang penyangga itu, tepat di bagian paling atas telah terbabat putus seperti digergaji saja, di tiga tempat. Tiang itu demikian besar, terbuat dari kayu yang amat kuat, dan tempat yang dibacok itu demikian tinggi, namun dengan sekali loncatan saja tiga orang muda itu sudah dapat membabatnya putus seperti digergaji. Tentu saja Gu Tai Jain bergidik menyaksikan kehebatan ini. Hari itu juga, Gu Tai Jain memanggil tukang kayu untuk menggantikan tiang itu agar rumahnya di bagian depan tidak sampai emberuk, kemudian dia membubarkan semua tukang pukulnya. Semenjak hari itu, benar saja Gu Tai Jain mengadakan perubahan terhadap semua sepak terjangnya dan dia melakukan tugas nefas sebagai seorang pembesar yang baik sehingga penduduk kecamatan Hang Yang dan sekitarnya merasa beruntung, sekali. Mereka mendengar cerita tentang perbuatan tiga orang pendekar muda yang telah menundukkan camat Gu, maka mereka amat berterima kasih kepada tiga orang muda itu dan karena sepak terjang mereka seperti amukan tiga ekor naga sakti dari langit, Maka mereka itu menamakan mereka tiga naga sakti minus 0.2.234.0 telah diceritakan di bagian depan bahwanya Gan atau Ongsyok Nio, ibu dari Gan Beng Kan, yang melarikan diri sambil menggendong anak perempuannya yang bernama Gan Beng Lian, Ketika diganggu oleh para perampok telah diselamatkan oleh seorang Niko yang berpakaian putih dan berjuluk Tekin Niko, ketua dari Kuan Im Byo di luar tembok kota Ang Kian. Setelah tinggal di dalam bio, kuil, itu, akhirnya Ongsyok Nimo atau Nyonya Gan ini lalu mencukur rambutnya dan menjadi Niko dengan menjulukan Syok Tian Niko. Beng Lian hidup DT dalam lingkungan para Niko, bahkan diangkat murid oleh Pekin Niko. Semenjak kecil dia telah digembleng oleh Pekin Niko dalam ilmu silat tinggi, dan juga, dia belajar ilmu membaca dan menulis dari para Niko yang lain. Sebelas tahun kemudian, yaitu setahun yang lalu sebelum tiga orang pendekar KWI Hoasan turun gunung, Terjadi peristiwa yang amat menarik di kota Ang Kian dan peristiwa ini juga membuka rahasia darah remaja Kudekuan Im Byo yang kelihatan lemah lembut itu sebagai seorang wanita muda yang berkepandayan tinggi, gadis manis berusia 15 lahun yang dengan kegagahannya telah menggemparkan kota Ang Kian. Ketika itu, kota Ang Kian geger karena gangguan seorang penjahat yang melakukan pencurian-pencurian dan juga melakukan gangguan terhadap wanita-wanita anak istri orang. Seorang Jai Hoacat, penjahat pemetik bunga, pemerkosa wanita, yang selain memperkosa wanita kemudian ada yang dibunuhnya, juga mencuri benda-benda berharga, seorang penjahat yang kabarnya amat liai sekali. Telah ada beberapa rumah orang hartawan di Ang Kian didatanginya dan sejumlah besar remas permata telah dicurinya. Bahkan sudah ada lima orang wanita yang diperkosanya, seorang di antara mereka itu dibunuhnya ketika melawan, dan dua orang gadis lagi menggantung diri sampai mati karena merasa telah ternoda dan hilang kehormatannya, suatu aib yang mereka anggap lebih hebat daripada maut dan yang akan membuat hidup mereka selanjutnya akan penuh dengan aib dan kehinaan. Tentu saja peristiwa-peristiwa itu menimbulkan kegemparan di dalam kota Ang Kian. Para hartawan memperkuat penjagaan rumah mereka, dan para orang tua yang merasa mempunyai anak-anak perempuan yang cantik, juga mereka yang merasa mempunyai istri-istir cantik, setiap malam merasa gelisah karena sewaktu-waktu penjahat pemetik bunga itu boleh jadi akan datang mengganggu mereka. Pembesar di kota Ang Kian adalah Bupati Yap Kam Kun. Yap Tai Jin ini adalah seorang pembesar yang berbeda dengan para pembesar lainnya di waktu itu. Jarang pada zaman itu menemui seorang pembesar seperti Yap Tai Jin. Dia melakukan tugasnya dengan taat dan keras menurut perintah dari atasannya, menurut hukum yang sudah ditentukan. Sedikitpun dia tidak melakukan perbuatan yang bersifat buruk dan tidak mau melakukan korupsi sehingga keadaannya tidaklah kaya raya seperti halnya lain-lain pembesar pada umumnya. Ketika Yap Tai Jin mendengar pelaporan tentang gangguan penjahat yang berani mengacaukan kotanya, dia menia dimarah dan mengerahkan pasukan untuk menangkap Jai Hoa Chet itu. Akan tetapi, ternyata penjahat itu memiliki kepandaian silat yang tinggi dan ketika beberapa kali dia kepergok dan dikepung, dia tidak dapat ditangkap. Sebaliknya malah, banyak anggota petugas penjaga keamanan yang roboh terluka, dan ada beberapa orang yang tewas oleh luka-lukanya itu. Tentu saja hal ini sangat menggemparkan, terutama sekali ketika kepala penjaga, seorang perwira yang terkenal gagah dan memiliki kepandaian tinggi, juga telah terluka dadanya oleh golok penjahat itu. Yap Tai Jin menjadi penasaran juga khawatir kalau dia tidak cepat-cepat memperoleh jalan untuk membasmi atau menangkap penjahat itu, tentu Antian dan sekitarnya menjadi tidak aman, penduduk akan merasa gelisah dan pengacauan penjahat itu sama saja dengan menantang dia sebagai kepala daerah Kabupaten Antian. Sudah lama dia mendengar bahwa ketua Kuil Kuan Imbio yang berjuluk Tekiniko adalah seorang pendekta wanita yang berilmu tinggi, maka kesanalah pembesar ini menuju pada suatu pagi, untuk menjumpai Niko itu dan minta bantuan pendekta wanita itu agar suka turun tangan menangkap si penjahat yang mengganggu kota Angkian. Pek El Niko menerima pembesar ini dengan ramah, akan tetapi alisnya berkerut ketika dia mendengar permintaan dari Yap Tai Jin. Dengan suara halus dia berkata, Tai Jin, ini, saya, adalah seorang wanita tua yang lemah dan tidak memiliki kemampuan apa-apa. Urusan ini adalah menjadi tanggung, jawab Tai Jin sebagai pembesar di tempat ini. Mengapa Tai Jin tidak mendatangkan perwira-perwira yang gagah untuk membasmi penjahat ini? Tidak sepatutnya kalau seorang Niko harus mengurus segala macam kejahatan, Pek Iniko, seperti hampir semua orang gagah, memang merasa kurang puas terhaduk para petugas pemerintah yang sebagian besarnya pandai memeras rakyat dan mengumpulkan harta benda untuk diri sendiri belaka. Maafkan saya, Sutai, kata Yap Kam Kun dengan sikap hormat memang seharusnya saya tidak boleh mengganggu ketenteraman hidup Sutai, dan memang sudah menjadi kewajiban saya untuk mengurus sendiri hal ini. Akan tetapi, siapa lagi yang dapat saya harapkan untuk menghadapi penjahat yang amat liha ini? Para penjaga keamanan telah berusaha menangkapnya namun selalu gagal, bahkan kepala penjaga telah menderita luka parah. Kalau Sutai tidak sudi mengulurkan tangan membantu, apakah akan jadinya dengan kota kita ini, Pek Iniko menarik napas panjang? Taijin pandai mengumpulkan hasil pajak untuk disetorkan kepada pemerintah, mengapa tidak pandai menolak bahaya yang sedemikian kecilnya saja? Apakah akan kata rakyat yang telah memeras keringat untuk membayar pajak apabila gangguan sekecil ini saja pihak pemerintah tidak mampu mengatasinya? Asinya Yap Kam Kun adalah seorang yang bijaksana maka karena dia maklum akan kenyataan yang buruk dari para petugas pemerintah, maka mendengar sindiran ini dia hanya menundukkan kepalanya. Dia maklum akan keburukan pemerintah pada waktu itu akan tetapi sebagai seorang. Pembesar yang hanya berpangkat bupati, dia dapat berbuat apakah? Yang dapat dia lakukan hanya mentaati peraturan pemerintah melalui atasannya dan menjalankan tugasnya sebaik mungkin tanpa penyelelengan untuk keuntungan diri pribadi. Melihat pembesar itu tidak dapat menjawab dan diam saja, Pek Iniko berkata lagi, mengapa Kaisar tidak teringat akan ajaran Nabi Kong Cu tentang sembilan jalan kebenaran sebagai syarat memimpin negara dan rakyat? Tahukah Taijin akan maksul pini? Apakah Taijin masih ingat syarat ke-6 daripada sembilan jalan kebenaran itu?